PHK masal, pengurangan jam kerja, dan ketidakpastian bila pun seseorang punya pekerjaan. Itulah sebagian dampak dari pandemi virus corona yang sejak Maret telah memaksa 40 juta lebih warga Amerika Serikat memohon tunjangan pengangguran. Tapi tidak semua sektor terpukul. Raksasa retail daring Amazon misalnya pada awal pandemi menambah pekerja sebanyak 100 ribu orang. Permintaan meningkat untuk tenaga pengirim dan pengantar barang, termasuk belanjaan supermarket. We have gone to a mode where we're all shopping online, we're buying online, and I think that's probably going to continue. I don't think people are going to be anxious to get out to the stores anytime soon, and they've learned the convenience of it. So I think e-commerce is really going to continue to grow, and that means more jobs in that industry. Begitu pandemi berakhir pun, analis memperkirakan banyak perusahaan akan mempekerjakan tenaga medis sendiri dan juga tenaga penyanitasi. Lalu lonjakan transaksi dan kegiatan usaha daring juga menongkrak permintaan akan tenaga ahli komputer dan teknologi informasi. Lalu perlukah kantor fisik selepas pandemi bagi pemilik usaha bekerja dari rumah ternyata sama produktifnya dengan bekerja di kantor. Menurut konsultan dari Gallup, sekitar 60 persen pekerja di Amerika melakukan work from home atau bekerja dari rumah selama pandemi. Sementara itu sejumlah perusahaan teknologi seperti Facebook dan Twitter telah mengindikasikan akan membolehkan karyawannya bekerja dari rumah selepas pandemi. Lagi menurut Gallup, separuh pekerja ingin tetap work from home setelah pandemi berlalu. Para pakar berpendapat bukan hanya pegawai yang diuntungkan. Kantor, sekolah, dan kegiatan pribadi atau keluarga di rumah saja. Ini semua mungkin bisa menjadi kenormalan baru bagi jutaan orang di seluruh dunia lama setelah COVID-19 bukan lagi menjadi ancaman. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA